Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dirito Jumpa lagi Pada channel Inspirasi Terkait dengan Zen & Teknologi Jadi kita melanjutkan Video sebelumnya Kita akan Coba sekarang ini Yaitu dengan Mengenai coba Atau Pengen melihat Seberapa kira-kira Udara yang Dikeluarkan dari sini Dengan volume Yang ada di dalam Block Chamber itu ya Ternyata disini Sekarang ini set Tidak menggunakan Ruang plenum ya Ini langsung dari regulator Langsung disini Dengan volume sekitar 9cc ya Volume Ruangan yang ada disini Nah ini sekitar 9cc juga Nah kita akan lihat kira-kira Berapakah tekanan yang ada di ujung Disini Sebelum Seluruh Keluar ya Nanti akan terlihat Kemudian kita juga akan ukur Nanti Powernya Nah kelihatannya Nanti powernya akan terlihat disini Kita Menggunakan Ini Peluru 10,4 grand Ini pada input 1800 PSI Pasir pada output 1800 PSI tanpa menu Nah kami harga Kalau ini tanpa Peluru kelihatannya sih Tidak ada pengaruhnya Kita akan coba digunir Ini tanpa peluru dulu Oke Sekarang kita coba Tembakan Terlihat disini Ada gerakan Tetapi Tidak signifikan ya Karena udara yang keluar disini Langsung terbuang disana Disini Tidak ada udara yang Apa Signifikan yang keluar itu ya Oke Cuman ini Skalanya terlalu besar ini 4000 PSI ya Tapi kayaknya Tidak mungkin ini Nah kita akan coba Isi Kira-kira Berapakah Kompresi udaraan Kompresi udara Ketika Posisinya Ini Oke Kita Akan coba Silakan Apakah Apakah Nanti ini ada Kenaikan Atau tetap sama Karena kita tidak menggunakan Plenum sama sekali Ini Tanpa Plenum 1 2 Sampai Ya Jadi Pada 694 4 Fs Ini 0 Ya Artinya Sudara yang disini Dia sudah Unkompresi Kebutuhannya ini sudah Pas gitu loh Jadi dengan volume yang ada disini Dia Unkompresi Sehingga pas Nah ini Menunjukkan bahwa disini Tidak ada tekanan Tekanan lebih Jadi Kemungkinan saja nanti Tekanan yang tinggi disini Nah disini tinggal Hanya lajunya saja Tanpa dorongan Jadi Memes yang keluar Tanpa Tekanan Akibat Udara yang Memenuhinya Tapi karena sudah Lari saja Seperti Ya Ini Jika kita tanpa Menggunakan Power Plenum Nanti kita akan Perbandingkan Jika menggunakan Power Plenum Baik Coba Buktikan Atau tes Ini Posisinya Posisinya Seperti ini Kemudian kita lihat Saya belum menggunakan Power Plenum Ini saya masih Regulator Langsung disini Jadi volume yang ada disini Ini Betul-betul Baru yang ada disini Ini sekitar Yang ada disini Ini valve saja Nah ini kesini Yang ada di atas Untuk saluran Ini sekitar 9cc Kita pertama Akan lihat dulu Berapakah tekanan Di outputnya Sana Berapakah kira-kira Tekanan yang ada Di ujung Daripada Seluruhnya Saya tembakan Satu Dua Jadi Pada ujung Mimisnya itu Pada Tekanan 1800 PSI Jadi Di sana Sekitar 400 PSI Sahabat Jadi ya Dengan Keluaran yang ada disini 400 PSI Artinya Bahwa Yang keluar Disini Mustinya Kan 1800 PSI Juga Artinya Artinya Disini Terjadi Unkompresi Ketika Udara Mengurai Mengurai Dari Posisi Kompresi Menjadi Unkompresi Pada ujungnya ini Sebesar 400 PSI Dari Dari Tunggu Dari 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 masuk ke ruang strolling ini pada 9 cc juga hasil outputnya adalah cuman 400 PSI ini jika tanpa menggunakan plenum nanti kita akan perbandingan jika kita menggunakan plenum baik sahabat gitu nah ini kita udah tambahin plenumnya ya sekarang ini saya kasih volume sekitar 26 cc ini 26 cc ini tadi 9 cc berarti hampir sekitar 36 cc lah totalnya tekanan sama di hammer settingan juga sama kita akan lihat dulu oke kita lihat setelah ini kita ingin tahu berapakah powernya nih kita akan lihat ya dengan plenum ya untuk powernya dulu saya akan coba operasikan 1 2 700 25 energinya 19 Joule 19,5 Joule cukup cukup signifikan ini 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 dan ini ini 700 ya 713 ya ini akan menggunakan Nah sekarang kita akan lihat untuk perubahan kompresinya perubahan uncompresinya ini ini dengan totalnya 36 cc kita akan lihat kira-kira yang tadi itu tanpa perubahan uncompresinya sekitar 400an ya kita lihat lagi ya berapa tuh iya ya 600 jadi dengan 36 cc dia 600 psi jadi pada output 1800 psi artinya tingkat tekanan akhir disini untuk mendorong itu tinggal 600 psi kita coba kita coba lagi sebentar kita lihat oh ya 700 700 berapa tuh 800 ya oke oke mantep ya kita tanpa plenum tadi 400 psi pada outputnya disini ujung tekanan oke lebih gede lagi nih serai berapa ini oh iya 600 700 ya artinya volume udara pada tekanan ini mempengaruhi pada saat dia keluarannya jadi karena volumenya ini 36 cc keluar memenuhi ruangan 9 cc artinya rasio kecukupan untuk ketika dia melakukan uncompresi udara itu masih ada sehingga tekanan disini pada saat mendorong maksimum di atasnya itu masih sekitar 600 sampai 700 psi jadi ada pengaruhnya bahwa penggunaan plenum atau air serpoteng pada sistem yang menggunakan regulator oke oke selesai ini mudah-mudahan bermanfaat ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh